Nah kita akan memasuki bagian paling inti tentang teori kebenaran Semua tentang teori kebenaran itu nanti akan kembali pada pengertian umum bahwa yang benar itu adalah yang nyata ya Nah dalam filsafat sains ini setidaknya kita akan menggunakan empat teori kebenaran ini Apakah masih ada teori kebenaran lain? Masih banyak sekali ya Nanti kalau Anda baca buku-buku filsafat ilmu nanti akan Anda temukan kebenaran imperatif dan yang lain-lain ya Ada kebenaran hermenetik ya Tapi untuk bidang engineering di STI ini dan untuk dasar ya Untuk dasar awal kita belajar saya merasa mungkin kita mencukupkan di yang empat ini sudah luar biasa ya Dan mungkin kebanyakan disertasi dan penelitian Anda ini Paling tidak bisa mengaitkan diri dengan salah satu atau salah dua atau salah tiga atau salah empat dari teori kebenaran ini Jadi ada yang disebut kebenaran logik Kebenaran pragmatik Kebenaran korespondensi dan kebenaran konsensus Maka ini sangat penting Ini sangat penting sekali ya Kalau sesuatu itu disebut benar, kalau dia itu harus betul-betul terkait dengan sesuatu obyek nyata di masyarakat Itu obyek nyata dalam kehidupan itu disebut kebenaran korespondensi Ini salah satu kebenaran saja dari banyak kebenaran Kita masuk satu persatu ya Apa makna dari masing-masing kebenaran itu Nah Teori kebenaran logik ya Sesuatu disebut benar menurut teori kebenaran logik ini Kalau dia itu konsisten terhadap dirinya sendiri Selama dia konsisten, selama tidak mengandung kontradiksi Selama ada harmoni dari berbagai pernyataan-pernyataannya Maka dia disebut benar secara logik Atau koheren, atau konsisten Jadi kebenaran-kebenaran yang masuk dalam kebenaran logis ini adalah Seluruh matematika masuk di sini Jadi kalau kita misalnya mengatakan Teorema limit central ya Atau teorema Limit pusat Yang mengatakan bahwa Kalau kita mengambil Jumlah sampel cukup besar ya Cukup banyak Dari distribusi sembarang Distribusi peubah cak sembarang Maka distribusi samplingnya itu Pasti akan normal Nah Kemestian ini adalah kemestian logis Nilai kebenarannya kebenaran matematis Ini bisa dibuktikan dan sudah dibuktikan Dan diverifikasi di Review pembuktiannya oleh banyak matematisian dan ahli probabilitas statistik Di dalam teori-teori Science dan engineering Di STI itu banyak sekali Yang masuk dalam teori kebenaran logis ini Misalnya Frekuensi sampling itu Harus Dua kali lipat lebih besar Dari bandwidth maksimum Di suatu sinyal Ya Itu Kadang disebut teorema sampling Atau teorema sampling Shannon Asal-muasal dari teori itu Bukan sebuah pengujian eksperimen Tapi adalah Pembuktian matematis logis Ya Kalau kita memilih Frekuensi pencuplian Untuk mencuplik data Suatu sinyal itu Lebih dari Dua kali lipat bandwidth maksimumnya Maka sinyal tersebut Bisa direkonstruksi secara matematis Ya Dan akhirnya Dari ranah Matematis logis itu Diterapkanlah ke Ranah-ranah yang lebih rendah Karena kebenaran logis itu Sifatnya paling tinggi Kalau sudah benar secara matematis Nah tinggal Nanti Tantangannya adalah bagaimana Di level teknologi Bisa menerapkan teori ini Di level yang lebih rendah Ya Jadi teori kebenaran logis ini Kaitannya dengan kebenaran adalah Sebagai berikut ya Tadi kita nyatakan bahwa kebenaran Sesuatu disebut benar Kalau dia Benar-benar eksis Ada real dan nyata Nah sesuatu Yang tidak logis Atau melanggar prinsip non-kontradiksi Itu Tidak mungkin benar Tidak mungkin ada Dan tidak mungkin nyata Contoh lingkaran yang sekaligus G3 Atau kalau kita bilang Ada sistem Dinamika yang sekaligus Bersifat Bonded input Bonded output Stable Dan sekaligus dia Bonded input Bonded output Tidak stable Atau Kalau kita mengatakan Bumi itu sekaligus bulat Dan sekaligus datar Itu tidak mungkin Atau Misalnya ada Orang yang mengatakan COVID-19 itu real Karena benar-benar Secara empirik Dapat diuji Bahkan Sudah banyak korban jiwa Namun Sekaligus Dia itu Hayalan Karena hasil Dari suatu konspirasi Nah ini Contoh-contoh Sesuatu yang Tidak logis Melanggar teori Kebenaran konsistensi Melanggar teori Koherensi Dan karena itu Dia benar-benar Tidak mungkin real Jadi pada prinsipnya Seluruh matematikal Threat itu Masuk dalam Kebenaran logis ini Ada cukup banyak Yang Merupakan Ini saya Memberi contoh Ini di Dari jurnal terakhir Yang Bulan apa ya Di IJE ini Ada sebuah Tulisan Judulnya itu Expectation Based And Quantial Based Probabilistic Support Vector Machine Classification For Histogram For Histogram For Histogram Value Data Nah ini Contoh Suatu penelitian Menurut saya Kalau enggak Tesis disertasi Dari luar negeri ini Yang dimuat di jurnal Jurnal IJEEI Dan ini Kontribusinya Ada dalam ranah Kebenaran logis Kebenaran matematis Jadi Dia membuktikan Sebuah teorema Untuk Support Vector Mesin Mesin learning Yang disebut SVM Tapi Datanya itu Bukan data Bilangan real Jadi Datanya itu Seperti Data usia Manusia Atau Data Penghasilan Datanya itu Data selang Dan Intervalnya ini Ada nilai Probabilitasnya Atau kita Biasanya Menyebutnya Histogram Value Data Kalau SVM Yang banyak Berkembang itu Untuk real Value data Nah dia Ini Menarik ya Data Setnya itu Fitur-fiturnya itu Adalah Histogram Value Dan dia Sudah menemukan Sampai Taraf Teorema Matematika Ya Dan kalau kita Urut Ternyata Karya ini Dasat ya Sampai masuk Jurnal Kisatu Dan lain-lain Salah satu Cara Yang Tidak Tidak Terlalu sulit Mungkin Untuk Mencapai Jurnal Kisatu Ya Kalau Kalau Mau Riset Yang Kayak Gini Tapi Biasanya Stress Berat Memang Karena Ini akan Sangat Banyak Eksperimen Dalam Pikiran Purely Matematis Dimana Simulasi Itu Nanti Hanya Membantu Menunjukkan Efektivitas Penggunaan Metode Contoh Contoh Lain Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Yang Kontribusinya Dalam Kebenaran Logis Dalam Riset Riset Di Information Technology Dan Electrical Engineering Sampling Teorem Contoh Lain Misalnya Bukti Konvergensi Algoritma Gradient Design Dalam Machine Learning Seperti Anda Ketahui Classifier Dalam Machine Learning Menggunakan Algoritma Yang disebut Gradient Design Nah Ini Bisa Dibuktikan Bahwa Memang Dengan Algoritma Gradient Design Ini Yang Biasa Itu Dia Akan Bisa Convergen Convergen Menuju Ke Titik Optimal Kalau Menurut Teori Optimisasi Disebut Global Convergence Dan Ini Bisa Dibuktikan Dengan Berbagai Teorema Atau Contoh Lain Yang Kontribusinya Dalam Kebenaran Logis Itu Penurunannya Maxwell Tentang Gelombang Elektromagnetik Nah Jadi Ini Sambil Kita Mengenali Untuk Tiap Jenis Kebenaran Itu Nanti Bisa Ada Kontribusi Penelitian Yang Sesuai Dengan Itu Jadi Jadi Nanti Anda Bisa Milih Sebetulnya Disertasi Anda Atau Riset Anda Itu Lebih kuat Ke Pembuktian Kebenaran Logis Atau Kalau Teorema Sudah Ada Dipangun Orang Berarti Kita Mungkin Ingin Berkontribusi Di ranah-ranah Kebenaran Yang Lain Di ranah-ranah Di ranah-ranah Di ranah-ranah